Halo, selamat datang lagi di RGAMESID. Kali ini gue mau nge-review headset gaming dari Asus, yaitu Asus ROG Delta S. Headset ini dibanderol dengan harga Rp 3.499.000. Langsung aja yuk! Dari segi desain ROG Delta S ini terasa premiumnya. Bahan kulit di bagian atas dan juga earcup-nya ini bener-bener empuk. Bikin nyaman ketika kalian pake berlama-lama. Sebetulnya kalau kalian nggak biasa dengan bahan kulit kayak begini, Asus nawarin alternatif lain untuk earcussion-nya. Dari bahan fabrik yang ikut disertakan di paket penjualannya. Dengan hadirnya logo ROG di bagian earcup-nya ini, terasa sekali aura gaming yang dipancarkan dari headset ini. Ditambah, logo ROG-nya ini bisa nyala. Kalian juga bisa mengatur warna dan juga modenya di software Armory Crate yang kalian bisa download di PC. Jika dirasa ukurannya kurang pas, disini kalian juga bisa mengatur headset-nya agar lebih sesuai dengan ukuran kepala kalian. Ada 5 tingkatan untuk menyesuaikannya. Menggunakan kabel braided dengan ujung port type-C memudahkan kita untuk connect kemana aja. Kalau kalian nggak punya port type-C, tenang. Asus menyediakan converter ke USB type-A. Sayangnya kabel di headset ini nggak bisa dicopot. Jadi misalnya sewaktu-waktu kabelnya bermasalah, agak repot sih buat ngebenerinnya. Ditambah lagi, dia ini nggak menyediakan port jack audio 3,5mm. Di bagian belakang kirinya ini ada tombol pengaturan untuk RGB, volume, dan juga mic-nya. Untuk kualitas suara, ketika gue coba di PS5, ROG Delta S ini udah support 3D audio PS5. Bisa dilihat disini kalian bisa mengaktifkan atau mematikan fitur 3D audionya dari PS5 ketika headset ini disambungkan. Gue coba main game Spider-Man Miles Morales, detail dari suaranya ini bagus. Detail kecil kayak suara burung yang lagi berterbangan di kota bisa terdengar cukup baik. Ketika kita lagi jalan mengintari New York City, suara orang ngobrol dari kiri, kanan, depan, belakang itu bisa kita bedakan dengan baik di headset ini. Begitupun ketika gue coba main game perang, suara langkah kaki musuh yang datang ke kita itu bisa kita rasakan dengan baik di headset ini. Ketika lagi ada adegan ledakan pun, efeknya itu berasa banget di kuping kita dan serasa lagi ada di medan perang gitu. Sementara untuk musik, soundstage-nya ini luas dan suara vokalnya ini terdengar dengan jelas. Clarity-nya ini juga oke, membuat detail-detail kecil terdengar lebih jelas. Tapi kalau menurut gue, bass-nya ini nggak terlalu jedak-jeduk ya. Mungkin kalau kalian butuh tambahan bass, sebetulnya bisa diatur juga via equalizer di armory crate-nya. Selain bass, kalian juga bisa nge-custom yang lainnya dan ada juga beberapa profil suara yang udah disediakan oleh ASUS untuk langsung kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Untuk mic-nya sendiri bisa dicopot dan juga bisa dipasang dengan mudah, jadi kalau kalian lagi nggak butuh mic, kalian bisa langsung lepas aja. ROG Delta S ini juga udah memiliki fitur AI Noise Cancelling yang bisa kalian aktifkan di software armory crate-nya. Buat yang penasaran dengan hasil suara dari mic ROG Delta S, ini gue sertakan videonya. Cek 1, 2, 3, ini adalah suara mic dari ROG Delta S. Nah, disini teman-teman bisa ngeliat AI Noise Cancellation-nya gue off-in. Gimana hasil suaranya? Nah, ini hasil mic dari ROG Delta S, dimana sekarang ada kebisingan di sekitar gue karena gue coba nyalain kipas di samping gue dan kayaknya berasa ya gangguan suaranya. Dan sekarang gue bakalan coba aktifin AI Noise Cancellation-nya. 1, 2, 3. Gimana perbedaannya? Berasa banget ya. Ini bagus banget sih untuk ngeredemnya. Dengan harga yang ditawarkan, headset gaming dari Asus ini memiliki kualitas suara yang bagus. Aura gaming dari headset ini begitu kental, ditambah kalian pecinta RGB akan dimanjakan dengan kustomisasi yang ada di armory crate-nya. Sayangnya headset ini masih menggunakan kabel, padahal ketika kalian main di konsol, kalau menurut gue sih lebih enak wireless ya, karena kita nggak bakalan ribet dengan kabelnya. Kita jadi lebih leluasa geraknya dan terlihat lebih rapi ketika dipandang mata. Oke, sekian dulu untuk video dari RGAMES ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!